Sedang viral di media sosial, sosok Risa Santoso yang menjadi rektor termuda di Indonesia yaitu di Universitas ITB Asia dan Malang. Pada hari Sabtu 2 November 2019, Risa dilantik menjadi rektor ITB Malang padahal baru saja genap berusia 27 tahun. Dalam pelantikannya, Risa menyampaikan langkah-langkah strategis apa yang akan dia ambil setelah menjadi rektor. Langkah strategisnya, kalau langkah strategisnya yang pasti awal-awal itu memperbaiki dulu fondacinya, dalamnya gimana, kerjasama dengan industri yang pasti karena kita mau ketinggalan. Jadi jangan sampai ada perpisahan antara kita di perguruan tinggi, juga dengan industri yang sekarang terjadi di lapangan kerja. Sekedar informasi, ITB Asia Malang merupakan hasil merger antara Stimik Asia dan STI Asia. Perguruan tinggi tersebut menjadi kampus hasil merger pertama di Malang berdasarkan SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 744 pada 23 Agustus 2019. Dikutip dari Great Hot, Risa merupakan lulusan dari Universitas Ternama Luar Negeri. Risa mengambil S1 di University of California Berkeley mengambil jurusan ekonomi. Lalu dirinya melanjutkan ke jengang S2 menggunakan BSSY LPDP untuk berkuliah di Harvard University mengambil jurusan pendidikan. Setelah kembali ke tanah air, perempuan kelahiran Surabaya 27 Oktober 1992 ini bekerja di kantor staf kepresiden NRI sebagai tenaga ahli muda. Seperti di lansir surya.co.id, Risa juga menjadi inisiator program Asia Hekaton dan program magang di luar negeri. Ia juga tercatat pernah menjabat sebagai direktur pengembangan bisnis di ITB Asia Malang. Pemilik akun Instagram Santoso Risa ini juga sering melakukan traveling keliling dunia dan memiliki lebih dari 7.000 pengikut dengan hampir 300 postingan. Diketahui dirinya belum menikah namun sedang menjalin hubungan dengan pria yang diketahui bernama Mikael Sugianto. Terima kasih telah menonton!